Halo cuy apa kabar sehat ya seperti biasa Mas Aldi sini di channel Mas Al TV di video kali ini kita bakalan lanjutin bahas hero counter yang ada di AOV nih cuy terutama counter hero mid lane ataupun hero mage nah kemarin kita sudah bahas hero counter untuk di abyssal lane cuy jadi buat yang belum nonton boleh cek dulu ya linknya ada di deskripsi ataupun ada di playlist AOV counter hero cuy kalau sudah tanpa basa-basi langsung aja kita bahas simak terus seru Hero mid lane kebanyakan atau lebih seringnya diisi pakai hero mage ya ataupun hero magic dan hero magic ini hero yang harus ada di setiap tim kalian cuy karena damag dari hero magic merupakan damage yang paling gampang untuk ngebonyokin hero musuh dan hero magik ini salah satu hero penting ya di dalam gameplay karena hero inilah yang nantinya menjaga tower utama pertahanan kalian cuy karena kalau kalau sampai tower midlane dulu yang jebol ya bakalan lebih leluasa musuhnya cuy buat rotasi bahkan bisa lebih enak gundulin klip hutan jungler kalian kasian ya bisa-bisa jungler kalian bakalan miskin cuy nah untuk itu setidaknya ya kalian harus pakai hero yang bisa ngimbangin hero midlane lawan cuy biar nggak gampang kalah ya dan biar nggak gampang jebol juga tower kalian lebih lebih bagus lagi kalau kalian bisa nge-counter hero midlane lawan cuy dan ini dia ya counter hero midlane yang ada di AOV tapi perlu kalian pahami cuy ini hanyalah gambaran aja ya di atas kertas masalah menang atau enggaknya itu tergantung masinis yang pertama untuk nge-counter hero tulen ya untuk counter hero tulen kalian perlu pakai hero yang bisa menghindari ultimatenya tulen cuy karena kita tahu sendiri ya yang paling ditakuti dari hero tulen yaitu ultimatenya ketika darah kita rendah udah udah dipastiin kita bakalan mati cuy kalau kena ultimatenya tulen ya Nah untuk itu kalian bisa counter hero tulen pakai hero seperti laurel ya yang skill2 nya bisa kalian manfaatin untuk menangkis ultimatenya tulen ya contohnya seperti ini cuy nah kita bisa lihat ya skill2 nya laurel bisa menangkis damage damage dari ultimatenya tulen jadi ketika tulen keluar ultimate usahakan skill2 nya laurel ya usahakan ready cuy dan secara pakenya skill2 nya langsung tabrakin aja ya ke ultimatenya tulen biar timingnya timingnya pas kemudian kalian bisa counter juga pakai hero seperti marja ya kemudian kita manfaatin ultimatenya dari ketiga hero ini ya yang bisa menangkis damage dari ultimatenya tulen juga cuy mantep ya kemudian untuk counter hero rush ya hero rush ini memiliki kemampuan brush damage sekali combo musuh pasti mati biasanya ya eh untuk counter hero rush kalian bisa pakai hero seperti yue cuy selain pokoknya lebih jauh ya dari ras skill3 nya yue bisa menyingkirkan rush ketika mau nargetin kita ataupun kalian bisa counter rush pakai hero dirak ya hero dirak ini salah satu hero yang yang susah buat di solo kill karena mana dari dirak bisa menggantikan darah ya jadi rush bakalan kesusahan tolong luarin kombo untuk dirak lanjut untuk counter hero Darsi ya ya walaupun hero Darsi ini sekarang jarang ada yang pakai di mid lane ya tapi setidaknya kita paham dan tahu cara nge counternya kalian bisa counter pakai hero seperti dirak juga cuy kemudian kita bisa manfaatin ultimatenya anet dan ultimatenya marja jadi ketika kena ultimatenya Darsi ya kalian bisa lepas pakai ultimatenya kedua hero ini kemudian hero seperti lorion cuy juga bisa nge counter hero Darsi ketika Darsi ultimate ke lorion kalian bisa ultimate balik selanjutnya untuk nge counter hero laurel nih cuy untuk nge counter hero laurel ya kalian bisa pakai hero hero seperti Zata cuy seperti Zata cuy kita manfaatin ultimatenya Zata ya kemudian kalian bisa counter pakai hero yang punya kemampuan setun seperti Vira ya bunyi ataupun alister cuy biar laurelnya nggak gampang goyang kemudian untuk counter hero Zata ya untuk counter hero Zata ini kalian bisa pakai hero seperti Liliana cuy yang bisa skillnya keluar masuk keluar masuk ya jadi gampang buat menghindar dari ultimatenya Zata dan pastinya gampang juga buat masuk ketika Zatanya udah kelar ultimate ataupun kalian bisa pakai hero seperti Dirac Dirac juga bisa ya dan pastinya ultimatenya alister ketika Zata mau terbang kalian bisa tangkep ya pakai ultimatenya alister cuy lanjut untuk nge counter hero Liliana ya untuk nge counter hero Liliana kalian bisa pakai hero seperti kriksi kita manfaatin dan skill 2 nya ya yang bisa ngasih setun kemudian kalian bisa pakai hero seperti Yue kita manfaatin pokingannya yang lebih jauh cuy kemudian kalian bisa pakai hero laurel kalau kalian pakai laurel ya diadu sama Liliana pastinya laurel lebih menang selanjutnya untuk nge counter hero alister ya Hero yang paling-paling ngeselin ya cuy kalau kalian mau ngefokusin counter ultimatenya alister ya mungkin agak sedikit susah cuy kecuali dibantu sama hero teman kalian ya seperti hero Zip yang bisa nyedot cuy jadi ketika hero kita diiket sama alister ya kalian bisa dibantu pakai sedotanya Zip tapi ada satu hero yang sering saya pakai buat nge counter hero alister nih cuy ini bisa kalian coba juga ya yaitu Isar nah hero Isar ini cocok banget buat kalian yang takut maju-maju lawan alister ya karena takutnya kena ultimatenya alister cuy kalian bisa manfaatin skill satunya Isar ya buat alister aja biar hewannya si Isar ngasih damage ke alisternya cuy selain itu ultimatenya Isar juga ya bisa bikin alister diem di tempat jadi alisternya nggak bisa kemana-mana cuy karena dia juga nggak punya skill kabur nah dengan skill Isar yang seperti ini harusnya bisa ya buat ngimbangin lawan alister cuy mantep ya kalau dilihat-lihat hero alister ini hampir mirip ya sama hero joker ataupun hero setut joker counternya semua hero archer sedangkan alister counternya semua hero mage lanjut untuk counter hero dio chan ya untuk counter hero dio chan ini lumayan banyak ya kalian cukup pakai hero yang punya mobilitas suy biar gampang hindari skillnya dio chan yang bisa bikin beku ya seperti liliana tulen lauriel juga bisa ya bahkan kahli karena kahli punya skill yang bisa nambahin movement speed selanjutnya ilumia nih cuy untuk counter hero ilumia ya ini kalian butuh hero yang bisa masuk seperti liliana ya kemudian tulen lauriel juga bisa karena selain bisa nyerang ilumia ya bisa juga menghindari ultimate nya ilumia cuy selanjutnya untuk counter hero igi ya nah untuk counter hero igi ini kalian bisa pakai hero seperti vira ya yang bisa ngasih setun cuy kemudian ignis pun bisa dan hero seperti kriksi lanjut untuk counter hero vira nah untuk counter hero vira ini kalian butuh hero yang punya iron body ya biar gak gampang terkena setun nya vira cuy contohnya hero seperti skill 1 nya flash ya kemudian lauriel juga bisa skill 2 nya dan hero seperti ultimate nya liliana sama seperti nge counter hero tulen ya caranya pun sama skill yang punya iron body kalian tabrakin aja ke skill nya si vira yang punya setun cuy lanjut bang untuk nge counter hero kriksi nah untuk nge counter hero kriksi ya kalian bisa pakai hero seperti liliana yang bisa keluar masuk nyerang kriksinya ya kemudian hero seperti lorion juga bisa cuy dan hero seperti rush yang bisa sekali combo kriksi trauma nah itu dia cuy sedikit gambaran ya untuk nge counter hero mage ataupun hero magic yang ada di AOV mungkin ada beberapa hero yang gak saya sebutin ya karena memiliki kemampuan yang hampir sama juga sama hero yang barusan kita bahas jadi kalian punya gambaran ya untuk nge counter nya juga buat hero hero yang belum saya sebutin oke semoga bermanfaat ya dan semoga bisa membantu player yang biasa main hero mid lane next video kita bakalan bahas hero counter untuk di DS lane cuy ataupun hero warrior ya jadi jangan lupa tinggalin tetap jempol kalian dan pastinya di share ke temen temen kalian ya biar makin rame juga yang main AOV seperti biasa yang mau nambahin ataupun ada pertanyaan boleh komen di bawah cuy kita belajar bareng sembari berbagi pengalaman ya saya Mas Al pamit undur diri Oh Allah kusir Sur ya 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 sub indo by broth3rmax